Jumpa lagi bersama saya di channel Degias Pada kesempatan ini saya akan menanggapi tentang berita yang sedang viral yaitu MENA memberi fasilitas untuk ekskisis untuk pulang ke Indonesia entah berita itu benar atau sudah diperbaiki karena menaknya membantah atau bagaimana tetapi untuk saat ini yang beredar bahwa menak menyetujui hal itu berdasarkan yang saya baca mengatakan bahwa mereka dipulangkan atas nama kemanusiaan atau HAM meskipun menak sebelumnya sangat menolak agar ekskisis pulang ke Indonesia karena hal itu akan mengganggu stabilitas nasional nah memang kalau kita memperhatikan secara hukum apa yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang telah bergabung dengan ISIS adalah suatu tindakan yang fatal dan menghilangkan kewarga negaraan mereka berdasarkan UU yang kita miliki oleh sebab itu jika ditelusuri berdasarkan undang-undang yang kita punya maka pernyataan menak atau dukungan menak atau siapapun juga agar ekskisis kembali ke Indonesia adalah sesuatu yang melanggar hukum oleh sebab itu kita akan melihat apa sebenarnya yang disampaikan oleh undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarga negaraan orang-orang yang hidup di Indonesia dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 dikatakan bahwa warga negara Indonesia adalah yang pertama setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia yang kedua anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang ketiga anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing yang keempat anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia yang kelima anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarga negara an atau hukum negara asal tidak memberikan kewarga negara an kepada anak tersebut yang keenam anak yang lahir dari dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia yang ketujuh anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anak dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin kesembilan anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarga negaraan ayah dan ibunya kesepuluh anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui keempat belas kesebelas anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarga negaraan atau tidak diketahui keberadaannya yang kedua belas anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarga negaraan kepada anak yang bersangkutan yang ketiga belas adalah anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarga negaraannya kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia itulah tentang kewarga negaraan seorang warga Indonesia yang tercantum dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarga negaraan Republik Indonesia Nah, kewarga negaraan ini dapat hilang apabila melakukan atau seseorang melakukan beberapa hal Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarga negaraannya Nah, setiap warga negara dapat kehilangan kewarga negaraannya atau statusnya sebagai warga negara karena beberapa hal Pertama memperoleh kewarga negaraan lain atas kemauannya sendiri Yang kedua tidak menolak atau melepaskan kewarga negaraan lain sedangkan yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu Ketiga masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin presiden Kempat Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia Yang kelima secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut Keenam tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing Yang ketujuh mempunyai pasport atau surat yang bersifat password pasport dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarga negaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya Atau Yang kedelapan Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun terakhir dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarga negaraan Yang kesembilan warga negara Indonesia dinyatakan hilang kewarga negaraan hanya oleh Presiden atas permohonannya sendiri apabila yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin bertempat tinggal di luar negeri dan dengan dinyatakan hilang kewarga negaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarga negaraan Indonesia nah Bapak Ibu netizen yang terkasih yang saya bahas tadi dan saya baca tadi adalah saya kutip dari peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarga negaraan Republik Indonesia dalam pembahasan tadi ada poin di mana ex-ISIS yang telah bergabung dengan ISIS atau kelompok yang berada di luar negara Republik Indonesia dan mereka telah menyatakan ikut bergabung di sana ikut beraktifitas di sana untuk mendukung suatu negara yang diidamkan maka menurut undang-undang tadi tentang kehilangan kewarga negaraan poin 5 saya baca kembali secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut seperti kita ketahui bahwa ISIS ini adalah suatu gerakan yang menginginkan mendirikan negara berbasis Islam meskipun banyak orang-orang Islam tidak menginginkan ini tetapi ISIS ini adalah salah satu ambisi kelompok tertentu untuk mendirikan negara Islam berdasarkan undang-undang tadi yang membahas tentang kehilangan kewarga negaraannya sebagaimana ditulis dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarga negaraan Republik Indonesia di sana dinyatakan bahwa seseorang kehilangan kewarga negaraannya setelah dia menyatakan sumpah dan bergabung dengan suatu negara atau bagian dari suatu negara terlebih lagi dikatakan pada poin ke enam bahwa apabila seseorang juga turut dalam kegiatan kewarga negaraan dimana dia bergabung maka secara sukarela secara otomatis kewarga negaraannya hilang oleh sebab itu undang-undang ini sekaligus juga membantah sebagian status orang yang mengatakan bahwa tidak ada peraturan yang dapat menghilangkan kewarga negaraan bangsa Indonesia atau orang Indonesia yang telah bergabung dengan salah satu negara lain di luar sana apalagi dalam gerakan-gerakan yang menginginkan mendirikan negara baru oleh sebab itu melalui video ini saya minta juga kepada Bapak Menteri Fahru Rozi Bapak harus memikirkan kestabilan nasional kita demikian juga kepada Bapak Presiden perhatikanlah bangsa ini semakin hari semakin rusak semakin hari semakin tidak beres karena apa karena Bapak-Bapak yang di pemerintahan sana tidak menegaskan undang-undang yang telah disepakati oleh kita sendiri oleh masyarakat kita sendiri telah disepakati oleh Bapak-Bapak leluhur kita yang mendirikan bangsa ini bahwa bangsa ini adalah bangsa NKRI oleh sebab itu undang-undang ini harus ditegaskan bahwa seseorang kehilangan warga kewarga negaraannya ketika dia memilih untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang menginginkan berdirinya negara baru apalagi sifatnya sangat memaksakan kehendak orang lain dan saya secara pribadi tidak setuju apabila Bapak Menteri Agama mengizinkan ekskisis kembali ke Indonesia dan menjadi warga Indonesia kembali karena apa karena mereka sudah didoktrin oleh hal-hal yang berbeda berbeda dengan ideologi bangsa kita berbeda dengan ideologi kita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh sebab itu mereka seharusnya sudah kehilangan kewarga negaraannya dan tidak perlu pulang ke Indonesia biarkan mereka hidup dimana mereka memilih kewarga negaraannya tadi oleh sebab itu saya mendesak Bapak Presiden Bapak Menteri pikirkanlah baik-baik jangan sampai negara kita ini ideologinya berubah negara kita ini pecah seperti negara-negara di Timur Tengah saya hanya mengungkapkan keprihatinan saya sebagai warga negara dan dengan penuh hormat saya meminta kepada Bapak Presiden Bapak Menteri Agama supaya membatalkan keinginannya untuk mengembalikan ekskisis yang telah berada di negara-negara Timur Tengah sana biarkan mereka hidup di sana kalau mereka bertobat puji Tuhan Alhamdulillah kalau mereka tetap mengikuti cara seperti itu toh mereka sudah kehilangan warga negaraannya berdasarkan undang-undang tadi bahwa mereka apabila mengangkat sumpah dan menyatakan janji setia kepada suatu bangsa maka mereka kehilangan kewarga negaraannya maka tidak benar dan sangat melanggar undang-undang apabila Bapak Menteri mengizinkan mereka kembali ke Indonesia ini tidak bicara soal HAM ini bicara soal undang-undang juga yang mengatur tentang kewarga negaraan nah mungkin Bapak Menteri harus membaca ulang kembali peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali ke warga negaraan Republik Indonesia nah apabila atas dasar kemanusiaan mereka dibawa ke sini dan kembali ke Indonesia maka siap-siaplah bangsa kita akan berubah ideologinya secara perlahan karena mereka sudah didoktrin sudah ditanamkan di dalam pikiran mereka hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila dan juga kebinekaan kita sebagai bangsa Indonesia jika Bapak Presiden dan Bapak Menteri menginginkan NKRI masih berdiri maka Bapak Menteri memikirkan ulang rencana pemulangan mereka juga Bapak Presiden memikirkan ulang nasib bangsa ini ke depan silakan dibaca ulang undang-undang yang sudah ada dan berlaku di negara kita tercinta ini demikian pembahasan saya dalam menunjukkan bahwa undang-undang tentang hilangnya kewarganegaraan ini ada dalam undang-undang kita dalam undang-undang peraturan atau dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang cara memperoleh kehilangan pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia mari kita jaga persatuan antar umat beragama mari kita jaga persatuan antar anak bangsa mari kita meminimalisir konflik-konflik dan kita menjaga keutuhan NKRI salam sejahtera assalamualaikum warahmatullahi nama budaya salam sejahtera untuk kita semua shalom salam sejahtera